Intro Sejak malam pertama dibuka sampai dengan saat ini anjungan PKA Kabupaten Aceh Besar ramai dikunjungi. Aceh Besar yang merupakan pemenang juara umum pada PKA sebelumnya, menampilkan berbagai peninggalan sejarah dan aneka kerajinan tangan yang khas. Anjungan PKA Kabupaten Aceh Besar di Pekan Kebudayaan Aceh ke-7 di Bandar Aceh yang berlangsung dari 5 sampai 15 Agustus 2018 dipenuhi dengan berbagai ornamen menarik, mulai dari pelaminan sampai barang-barang tempu dulu dipajang di sini. Seperti kuci kuno yang dulu digunakan untuk mencuci kaki sebelum masuk ke rumah, naskah kuno sampai alat masak tradisional. Pelaminan dan ruang pengantin juga menjadi khas tersendiri di anjungan Kabupaten Aceh Besar. Para pengunjung yang datang dari berbagai Kabupaten Kota di Aceh memanfaatkan ornamen pelaminan ini untuk bersuah foto. Selain pelaminan pengantin pernah pernik barang kuno tempu dulu, seperti rencong, pedang yang menjadi senjata perang melawan penjajah Belanda juga dipamerkan di sini. Ketua Dekranasda Kabupaten Aceh Besar Rahmah Mawardi Ali yang turut meninjau ke anjungan Kabupaten Aceh Besar menyatakan, pada PKA kali ini, Dekranas juga turut ambil bahagian dengan menampilkan berbagai kerajinan tangan masyarakat. Yang menjadi unggulannya itu banyak. Kalau kita lebih ke budaya-budaya kita yang lama, seperti yang namanya tenun, bili, dan bagaimana ini ada kita, ada menenun, ini bisa kita bangkitkan kembali. Dan juga salah satunya itu ada bili yang memang sudah hampir punah untuk sekarang ini. Pada pekan kebudayaan sebelumnya, Kabupaten Aceh Besar mampu meraih juara umum setelah memenangkan berbagai lomba. Rahmah Mawardi Ali berharap dengan persiapan yang cukup matang dan kerja keras sama pihak, Kabupaten Aceh Besar kembali bisa mempertahankan gelar juara umumnya. Juf Rizal dan Faisal, Aceh TV